Islam itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan bahkan ketika itu adalah cara yang haram. Jadi, Baraya, kalau misalkan mau usaha apa-apa, itu sekarang tinggal dilabel Islam. Betapapun secara esensinya bukan Islam, tapi kalau dilabel Islam itu laku, Baraya. Baraya mau bisnis air, beli Rp2.000, jual jadi Rp50.000, itu kalau didoain ala Islam itu bisa dapat. Kemudian, Baraya bikin panti, dikasih label Islam, itu Baraya banyak doanturnya. Baraya ngamen sekalipun, ngamen, ngamennya solawatan, itu dapat omset yang lebih besar. Baraya mau ngebunuh orang, tinggal bilang bahwa itu adalah jihad visabilillah. Baraya misalkan mau melakukan perzinahan, tinggal bilang bahwa itu adalah nikah siri, atau kawin kontrak, atau yang semacam itu. Baraya kalau misalkan mau bikin sekolah yang ini, kasih label Islam. Jadi, mau sebajar, kayak gimana pun, tetap aja ada yang datang ke sana, karena ini adalah sekolah Islam. Janjiin aja, hafidh Quran, dan sebagainya, hal-hal yang semacam itu. Baraya mau kampanye, misalkan ya pura-pura aja jadi soleh. Baraya mau jadi presiden, ya angkat aja wakil presidennya dari ormas Islam, dan sebagainya. Jadi, Islam itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, bahkan ketika itu adalah cara yang haram. Saya berkali-kali di banyak video ingin menjelaskan, ingin mensosialisasikan bahwa label Islam belum tentu Islam. Sehingga ketika kita mengkritik label Islam itu, bukan berarti mengkritik Islam. Saya dikatain liberal, dikatain ateis, gara-gara misalkan mengkritik pesantren. Ya kan pesantren itu berlabel Islam. Kalau pesantren berlabel Islam, maka dia harus islami. Kalau tidak islami, ya harus kita kritik. Termasuk juga dalam hal ini, ya kita kritik. Bukan berarti menjelek-jelekan Islam. Ya Allah. Terima kasih telah menonton.